Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel youtube yang akan memberikan informasi terkini seputaran pelabuhan penyebelan Kilimanuk hari ini hari minggu tanggal 16 April tahun 2023 saat ini pukul 21.00 WITA atau 20.00 WIB untuk pantauan arus mudi hamil 6 hari ini kalau kondisi habis maghrib masih sepi-sepi tidak terlalu padat seperti semalam motor juga baru sedikit ini untuk antrian di dermaga ponton nanti kita akan lihat kondisi perairan dulu baru ke area togit dan area parkir masing-masing dermaga nah ini untuk kondisi perairan malam ini cuaca juga cerah cerah berawan untuk gelombang tidak terlalu tinggi atau rendah juga ya gelombang rendah aman kondisi perairan aman kondisi perairan aman kondisi perairan aman angin juga tidak terlalu kencang teman-teman informasi dari teman-teman saya yang tadi bekerja di pelabuhan nah untuk kondisinya kalau malam atau habis maghrib kondisinya masih sepi gimana ya gak terlalu rame ya teman-teman jadi kalaupun antri cuma sebentar nah ini tool gate pelabuhan penyebelan Gilimanu dan area parkir depan tool gate untuk dermaga ponton dan MP2 ini hanya terisi segini ya untuk antrian kerana pribadi gak padat seperti semalam tingkat kondisi sore seperti ini dan di tool gate juga rame lancar aja nah untuk antrian di MP2 itu masih kosong ya bagian belakangnya ya makanya kenapa saya menyarankan teman-teman itu menyebrang siang sampai sore hari karena kondisinya seperti ini masih agak sepi nanti ada luncakan lagi jam 11 maleman lah jam 11 malam itu gak putus sampai besok siang juga jam 12 jam 1 siang baru habis untuk kondisi saat ini antrianya tidak seperti semalam teman-teman nah itu untuk antrian di MP1, MP3 dan plengsengan bisa dipantau sendiri teman-teman masih banyak area parkir yang tersedia ya jadi kalaupun antri cuma satu jaman bisa langsung naik ke kapal untuk antrian motor juga belum begitu rame baru satu baris nanti akan dikirim ke dermaga MP3 nah ini proses dikirim ke MP3 tuh saya masih kosong jadi ini langsung bisa termuat ya nanti langsung bisa naik ke atas kapal jadi nunggunya gak lama-lama teman-teman teman-teman kalau nyeberang jam-jam segini dari siang jam 1 sampai sore maghrib seperti ini keadaannya momen mudik masih kerasa macet juga masih cuman ya gak antri kalau pas malem ya kalau siang tuh antriannya gak begitu panjang langsung habis teman-teman dikirim ke MP1 dan 3 ini kondisi kalau jam sampai jam 21 ya nanti kalau udah di atas jam 10 jam 11 kondisinya udah macet lagi kayak semalam ya demikianlah informasi sementara yang bisa saya sampaikan ya nanti akan saya update kembali apabila ada lonjakan pemudik yang akan menyeberang melalui pelabuhan penyeberan Kilimanuk dukung terus channel youtube David Kirang agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi kepada para pengguna jasa yang akan menyeberang dari pulau Bali ke pulau Jawa oke sampai bertemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb